Memiliki banyak umat dari warga Tionghoa yang mendiami siantan sejak tahun 1940-an Karena sama seperti tubuh, itu satu dan anggota-anggotanya banyak Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh Demikian pula kristus, demikianlah ungkapan kebahagiaan umat katolik dimanapun berada Atas perseguian gereja Stella Maris pada Mei 2022 Gereja Katolik Paroki Stella Maris Siantan terletak di Kecamatan Pontianak Otara, Kota Pontianak Monsenyur Agustinus Agustus mengingat saat para imam di Paroki Siantan mendatanginya Menyampaikan rencana pembangunan Stella Maris pada 2014 Para imam mengatakan bahwa pembangunan ini ingin menyaingi gereja Katedral Pontianak Hal ini terbukti, salah satunya yang menyaingi lanjut Monsenyur adalah taman yang sangat luas di halaman depan gereja Taman ini sangat menonjol dan sangat indah, ujarnya Kalau ada mendaki bukit, jangan lupa membawa parang Apa guna mengaku katolik kalau tidak rajin sembahyang tambahnya Pembangunan gereja ini sendiri dimulai pada tahun 2014 Dan diresmikan pada Mei 2018 Disadur dari berbagai sumber Paroki Stella Maris Siantan merupakan pemekaran dari Paroki Santo Yosep Katedral Pontianak Tempo dulu, Paroki Stella Maris Siantan dikenal sebagai Stasi Bintang Timur sejak tahun 1950 Sejarah mencatat, baptisan pertama terjadi pada 16 Februari 1967 Dasar pembaptisan ini dijadikan sebagai acuan hari pendirian Paroki Stella Maris Siantan Paroki Stella Maris Siantan memiliki banyak umat dari warga Tionghoa yang mendiami Siantan sejak tahun 1940-an Paroki ini sejak awal dirintis dan digembalakan oleh para imam dari Ordo Kapusin Dan sejak 14 Januari 1998 Diserahkan ke para pastor misionaris keluarga kudus Luas bangunan gereja ditambah pastoran dan gedung serbaguna Kurang lebih 8.575 meter persegi dengan arsitektur bergaya Cina Teruslah jaya katoliku menjadi garam dan terang dunia Selamat kepada Paroki Stella Maris telah memiliki gedung gereja yang begitu megah Selamat berkunjung dan selamat datang di Paroki Stella Maris Pontianak Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian Amin